Terima kasih telah menonton! 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 Misalkan, pada taring, kuku, alis, dan kumisnya. Bila seseorang memakainya, maka diakini orang tersebut akan tampak berwibawa serta disegani. Itu sebabnya, kuku, taring, kumis, dan alis dari harimau laris manis di pasaran. Masyarakat sampai sekarang meyakini sekali bahwa bagian dari tubuh harimau dapat menambahkan kekuatan gaib bagi pemakainya. Karena hal ini menyangkut soal keyakinan, soal keyakinan ini masing-masing orang berbeda pendapat, tapi secara garis besar, masyarakat yakin, taring, kuku, kumis, dan alis harimau menyimpan kekuatan gaib. Bagi kolektor taring dan kuku harimau, setelah membelinya dengan harga yang mahal, maka taring dan kuku ini selanjutnya dibalut dengan emas, sehingga taring dan kuku itu menjadi hiasan kalung di tubuh pemiliknya. Sedangkan kumis harimau, konon diyakini dapat menambah wibawa seseorang, sehingga banyak kalangan spiritual menjadikan kumis itu sebagai jimat, mereka meyakini segala urusan akan terselesaikan dengan baik. Begitu juga soal alis harimau, masyarakat yakin, bagian itu dapat sebagai penangkal penyakit-penyakit gaib. Yang pasti sampai sekarang, masyarakat masih saja meyakini mitos soal kekuatan gaib di bagian tubuh harimau tersebut. Nah, itulah beberapa mitos yang beredar tentang bagian tubuh harimau, yang dipercaya sebagian penduduk dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan spiritual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!